Hai kalian nonton aja lagi live itu apa bos aku lagi live dengan tim aku konferensi pers jadi enggak usah pusing mana naik dong Widya ini belum ada yang naik naik aja naik aja kalau mau naik enggak papa siapa lagi mau naik yang yang suka ngehujat tujuan saya Ayo naik-naik bahas kasus ya hari ini kita lagi lebaran Idul Adha jadi jangan bahas-bahas kasus dulu Iya saya pakai kerudung nggak pakai dalaman kasih tahu nggak ya di sini saya ingin menanggapi tentang pernyataan Ibu Putri tentang netizen saya nggak tahu ini ya ditujukan oleh Pak Putri netizen siapa yang mengacaukan kefokusan Ibu Putri mengatakan di awal media kalau suara dari netizen itu hanya sumbang suara gini Bu saya disini menghormati Ibu sebagai kuasa hukum ya Hai Ibu sendiri mengatakan Ibu sendiri ini kecewas sama pihak kepolisian karena kedatangan ibu waktu ketemu Kaboda Jabar dicegah ditolak yang kedua yang kedua Ibu merasa bingung kok ini dua kalau DPO dihilangkan sejak ketemunya si peki setiawan yang dia bekerja di kulibagunan nih nah sekarang Ibu ini saya lihat semakin berubah kayak makin redup bahkan sih Hotman Paris pun saya lihat kayak makin ke masalah yang lain pindah ke masalah yang lain jadi berilah kita ini Bu suatu keterangan yang lebih jelas gitu Bu karena apa kuasa hukum dari peki setiawan pun saya setuju karena apa DPO yang ditujukan kepada peki setiawan itu tidak persis sama yang dikatakan oleh kertas DPO itu bagi perong atau bagi setiawan saja Bu sekarang mas wakilnya gini Bu seorang intelijennya untuk mencari kasus itu mempunyai ilmu yang tinggi Bu masa selama itu 8 tahun hanya bisa menangkap seorang kulibagunan terus bukti-buktinya hanya sebuah raport yang mau diperiksa Bu ya pengecara keluarga Fina mendadak dibilang sebagai Linda yang asli Hotman Paris langsung bereaksi publik lagi-lagi dihebohkan dengan sebuah narasi yang muncul di kasus Fina Cirebon di tiktok seorang perempuan bernama Widya menyebut pengacara keluarga Fina Putri Maya Romanti sebagai sosok Linda yang asli Widya berasumsi bahwa Putri Maya Romanti adalah Linda yang asli karena punya kemiripan ciri fisik dengan foto perempuan yang di belakang ramai beredar dan diakini sebagai Linda teman dekat Fina yang bertai lalat di sini itu bentuk aslinya sama tapi sekarang berjilbab dan menjadi tim kuasa hukum Linda ujar Widya dalam video yang ditampilkan ulang oleh Hotman Paris Hutapeya di akun Instagramnya dikutip pada minggu 9 Juni 2024 Widya bahkan meyakini kemunculan Putri Maya Romanti di kasus Fina sebagai bagian dari sandiwara yang membuat benah kusut perkara semakin rumit apakah itu Linda apakah itu Putri banyak sekali sandiwara ungkap Widya pernyataan Widya ditanggapi Hotman Paris Hutapeya ia memastikan bahwa apa yang Widya sampaikan adalah fitnah ini fitnah Putri bukan Linda tulis Hotman Paris Hutapeya dalam keterangan unggahannya Hotman Paris Hutapeya tahu betul asal-usul semua pengacara yang tergabung dalam layanan Hotman 911 termasuk Putri Maya Romanti Hotman menyebutkan berasal dari Lampung Putri adalah pengacara Lampung yang tergabung dengan Hotman 911 untuk bela masyarakat yang enggak mampu kok pengacara Vina disebut Linda ngaco ungkap Hotman Paris Hutapeya ia juga dalam candaannya juga menyebut Putri Maya Romanti tidak pernah bergabung dengan geng motor manapun Putri besar di Lampung nggak pernah ikut geng motor Cirebon ungkap Hotman Paris Hutapeya sambil menuliskan kalimat yang menggembarkan ekspresi tawa Putri Putri Maya Romanti pribadi ikut mengomentari pernyataan Widya ini unggahan Hotman Paris Hutapeya ia ingin memberi pelajaran kepada orang yang suka menebar fitnah tolong cari alamat si Widya ini biar dikasih pelajaran tulis Putri Maya Romanti di kolom komentar lebih lanjut kuasa hukum yakin Pegi Setiawan salah sasaran pertanyakan beda ciri-ciri DPO Pegi Setiawan tersangka dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki di Cirebon meminta agar status tersangkanya digugurkan pihak kuasa hukum Pegi Setiawan membacakan sejumlah permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap kliennya seperti dilansir dari detik Jabar Pegi Setiawan diwakili tim kuasa hukumnya dan pihak termohon yakni Polda Jabar diwakili tim pihak hukum dalam sidang tersebut sidang pra-peradilan dengan nomor perkara 10 garing PID titik pra-garing 2024 garing PN BDG digelar di pengadilan negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024 dengan hakim tunggal Eman Sulaiman pada intinya Pegi Setiawan menyatakan dirinya tidak bersalah dan bukan orang yang melakukan pembunuhan terhadap Fina dan Eki ditemui usai persidangan, Insak Nasruddin selaku kuasa hukum dari Pegi Setiawan menilai kliennya adalah korban salah tangkap sehingga penetapan tersangka terhadap Pegi dinilai tidak sah yang kami nilai saat ini adalah salah orang, salah sasaran, salah objek itu yang kami tekankan dalam permohonan pra-peradilan kami tapi yang kami tekankan adalah penetapan tersangka itu tidak sah dengan dasar adalah orang yang salah kata Pegi dikutip pada Senin 1 Juli 2024 adapun poin permohonannya adalah 1. mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya 2. menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan keterangan nomor S.TAP 90-05-RES.1.24-2024-GARINGDITRESKRIMUM tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan beserta seluruh yang berkaitan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum 3. Menyatakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 3 jumto pasal 81 ayat 1 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang atas perubahan undang-undang RI nomor 34 tahun 2002 tentang perlindungan dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP oleh Polda Jabar di Treskrimum adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum 4. Menetapkan surat keterangan tersangka nomor S.90-5-RES.1.24-2024 di Treskrimum tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyelidikan terhadap perintah penyelidikan kepada pemohon 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kalah 9. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada termohon Sementara itu Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang praperadilan Pegi Setiawan pada selasa pagi 2 Juli 2024 Dengan agenda pembacaan jawaban dari Polda Jawa Barat Atas gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka Pegi Setiawan Untuk jawaban jam 9 pagi besok, untuk replik jam 1, untuk duplik setelah asar biar adil, Rabu sudah masuk ke pembuktian Ungkap Hakim Ketua Eman Sulaiman dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri PN Bandung Senin 1 Juli 2024 Kabit Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan pihaknya akan menyiapkan jawaban atas gugatan Pegi Setiawan dalam sidang praperadilan itu Tadi sudah disampaikan oleh pemohon dalil-dalilnya Insya Allah sesuai dengan kesepakatan dan petunjuk Hakim untuk jawaban kita akan sampaikan besok pagi Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan disini Mungkin rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan besok Sudah disiapkan jawaban, kita semua yang dalil-dalil mereka sampaikan kita sudah siap Lanjutnya, Nur Hadi mengungkapkan Polda Jabar juga akan menyiapkan saksi ahli Untuk menjawab gugatan Pegi Setiawan yang mempertanyakan keabsahan atas penetapannya Sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon Mereka akan tampilkan untuk saksi dan ahli Kita juga akan sampaikan ke saksi ahli Ya kita akan bantah dalil-dalil mereka Bungkasnya Jangan lupa like, share dan subscribe